Cari teman yang jujur, dan yang terakhir ini mudah memahami masalah jangan cari teman yang tell me tell me bikin capek jadi mahasiswa mahasiswa tipe jerapah otaknya disana disini kita kita jauh antara otaknya sama kakinya jadi kalau diajak ngomong lama, yang lain sudah selesai ketawa dia baru ketawa belakangan jadi itu jadi cari yang lebih mudah itu bikin jengkel yang tell me kalau diajak ngobrol itu kosa katanya tidak banyak jadi ya ya syukur-syukur kita bisa ngajari biar tidak tell me tapi kalau kita sendiri tidak mampu kalau sama-sama tell me, jangan-jangan kita yang ketularan cari teman itu jadi yang mudah memahami masalah hindari teman yang pemalas pemalas itu sama nular penganggur penganggur itu bukan tidak punya kerjaan kerjaan itu banyak cuma yang memang menghasilkan uang cuma beberapa orang itu tidak bisa sebenarnya jadi penganggur kecuali memang dia males dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kendala dan tipu daya ilmu adalah pilar yang kokoh sebagai pembeda antara cahaya dan kegelapan seperti matahari yang menerangi kegelapan malam ilmu adalah penawar yang menerangi jalan di tengah keserabutan dunia ini dalam tiap detiknya kehidupan memberikan pengalaman yang menciptakan ilmu sebagai senjata utama melawan kepalsuan yang merajalela dengan ilmu kehidupan kita tidak hanya sekadar mengerungi laut informasi tetapi juga menyaringnya dengan bijak ia adalah pengingat bahwa dibalik setiap wajah yang tersenyum mungkin tersembunyi yang tersembunyi pula ilmu membantu kita melihat melampaui tirai tipu daya memberikan kunci untuk membuka pintu-pintu rahasia dan memahami makna yang sebenarnya di setiap situasi kali ini akan melanjutkan video wajah filsafat bersama Dr. Faruddin Faiz dengan tema Burhanuddin Al-Zernuji Taklim Muta'alim edisi etika dan etika ilmiah jadi sebelum memulai mari kita membaca wasmalah simak sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan semoga bermanfaat untuk hidupmu kamu sendiri hatimu tidak tenang kacau balau maka ya tabah sabar itu memang ilmu jalannya tidak selalu mulus tidak selalu enak terus ini baru kita ngomong akhlak ini saya ringkis saya potong-potong saya ambil yang bagian-bagian pokoknya saja yang pertama Muta'alim itu tidak boleh tamak pada dunia tamaknya hanya pada ilmu ketamaan pada dunia adalah lawannya derajat mulianya ilmu orang berylmu yang tamak pada dunia dia akan sampai di tempat kebalikannya kemuliaan dia akan sampai pada kehinaan karena itu alamat orang ini akan menjual ilmunya untuk dunia dia tidak akan jadi mulia tapi kebalikannya dia akan jadi hina hati-hati menjual ilmu itu lebih rendah kelihatannya di mata Tuhan di mata kita dibandingkan orang yang misalnya menjual korupsi itu kan juga menjual orang yang khianat orang yang curang menjual ilmu itu meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang sangat tidak mulia jadi jangan tamak yang kedua tawaduk tawaduk itu kalau disitu tengah-tengah antara sombong dan minder jangan sombong tapi juga jangan minder kamu itu mulia tidak perlu minder ada di jalur ilmu tapi juga tidak usah sombong biasa saja tawaduk itu namanya tawaduk itu bukan kok terus kalau jalan di ngklu kalau ada bukan itu ya parameternya bisa secara budaya itu tawaduk itu maksudnya tidak menyombongkan diri tapi juga tidak minder terus ifah warok ya itu tadi ifah itu menjaga diri kalau warok itu menjauh dari hal-hal yang meragukan itu termasuk warok yang haram jelas yang halal jelas ini halal apa haram ya menggir aja dulu itu orang wirai namanya menjaga diri dari jatuh pada kekeliruan hari ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak jelas orang menyebutnya subhat itu kalau orang wirai ditinggal sudah lah tidak usah disitu tidak jelas mana yang benar mana yang salah ini berita palsu apa berita bikinan apa berita asli sana bilang asli sini bilang bikinan oke off dulu menggir dulu sebelum jelas semuanya mana halal mana haram mana baik mana buruk menggir dulu karena kalau kamu ikut disitu kamu bisa salah ambil keputusan namanya tidak menjaga diri tidak wirai warok itu ya kamu warok itu kan artinya belakang kamu mundur dulu biar tidak terpengaruh sampai jelas mana hitam mana putih kalau airnya keruh jangan nyemplung tunggu dulu sampai jernih sampai kelihatan mana putih mana hitam baru kamu ambil keputusan itu warok kalau ifah itu menjaga diri nanti ifah itu buahnya muruah harga diri jaga dirimu kamu itu orang mulia jangan melakukan hal-hal yang tidak mulia makanya nanti di taklim itu banyak contoh-contoh konkret tidak menjaga diri makanya ada kalimat misalnya tidak boleh bersisir pakai sisir yang rusak tidak boleh pakai baju yang robek itu dalam raka kamu itu orang mulia hargai dirimu sendiri kalau bukan kamu yang menghargai duluan terus siapa nah itu jalannya ilmu yo mandilah yo pakai baju yang bersih yo syukur-syukur bisa wangi-wangi dikit biar gak kasihan temenmu yang sebelah itu namanya ifah menjaga diri wong kamu itu orang mulia wong setiap manusia itu mulia apalagi kamu pencari ilmu yang setiap langkahmu dilindungi oleh malaikat karena ada jibril itu menaruh sayapnya untuk menaungi orang-orang yang nyari ilmu padahal hidup kita saya bilang tadi 100% isinya nyari ilmu terus maka semoga malaikat jibril menaungi kita terus nah kayak kita juga ya tunjukkan bahwa kita ini mulia dimuliakan oleh Allah dimuliakan oleh malaikat kamu sendiri yang tahu seperti apa jalannya memuliakan diri terus mengekang hawa nafsu itu pasti gak mungkin ilmu itu jalan seiring dengan orang yang tidak mengatur nafsunya terus gak boleh dengki dengki itu seneng lihat orang lain susah susah lihat orang lain seneng syukur loh pondak makanya ikut grupku dong grup sana itu memang kacau itu dengki namanya sudah dibilang sejak dulu yang sana itu jelek nah sekarang terbukti itu tanda-tanda dengki karakter ini bukan karakternya seorang ilmuwan ilmuwan gak boleh dengki terus tidak melibatkan diri dalam pertikaian pendapat seneng sekali ikut debat kayak tadi itu bukan akhlaknya mutalim ada temennya debat kamu debat kalah tak bantu aku pinter nah itu melibatkan diri biasanya di facebook itu kan kalau temenmu lagi posting apa terus dibantai orang lain kamu ikut masuk bantu nah itu bukan akhlaknya mutalim suka konflik selanjutnya sungguh-sungguh istikoma istikoma itu continue itu akhlaknya mutalim istikoma itu rajin baca saya ingin baca setiap habis subuh saya baca itu terus saya terus begitu itu namanya istikoma saya gak bisa kalau habis subuh habis subuh saya tidur saya sebelum tidur aja baca yang penting atur sendiri strategi hidupmu yang penting istikoma nyari ilmunya sungguh-sungguh terus bersyukur dan lilai ta'ala itu pasti karena ilmu itu anugerah dari Allah maka kita bersyukur lilai ta'ala karena memang sejak awal kita niatnya nyari ridhonya Allah itu dua yang terakhir tadi sudah disebut jangan berperasangka buruk jangan sombong katanya Al-Zarusi cirinya orang berperasangka buruk itu apa? perilakunya buruk orang yang perilakunya buruk perasangkanya pasti buruk orang yang bikin hoa itu kan perilakunya buruk bikin hoax itu itu asumsinya perasangka angan-angannya itu pasti juga jelek orang dia melahirkan sesuatu yang jelek jadi ilmuwan jangan berperasangka buruk apalagi sombong jadi lawannya ilmu bukan apa bukan tidak berilmu tapi lawannya ilmu itu sombong orang berilmu yang sombong itu seperti bangunan tinggi yang disabu oleh banjir saat itu juga harga ilmunya selesai bisa kalah oleh ketekunan tapi kita juga tetap harus punya modal kecerdasan banyak orang IQ-nya rendah tapi tekun dia akan lebih sukses daripada IQ-nya tinggi tapi males yang penting tetap ada IQ-nya itu kecerdasan kalau tidak ada IQ-nya sama sekali berarti tidak waras ya setiap orang punya kecerdasan kalau namanya manusia wahir sun hirs itu ketamaan sebenarnya harus tamak sama ilmu tidak boleh cepat menerima pak saya membaca tidak paham-paham ya sudah lah pak tidak begitu harus tamak sudah paham ingin maham lebih luas lagi lebih jauh lagi itu namanya tamak tamak yang diperbolehkan itu tamak pada ilmu pada pengetahuan yang ketiga wastibarun istibar itu dari akar kata sabar sangat sabar orang yang punya ilmu harus sangat sabar wabuluho buluho itu dasarnya balawo bisa diartikan nyampe disitu kita tulis kesungguhan kerela sebenarnya mau mengorbankan semuanya termasuk harta sehingga banyak orang mengartikan buluho itu harus mau bayar mau modal mau berkorban nyari ilmu nyari enaknya susah buku pinjem tidak dikembalikan itu susah tidak mau modal ya oke jadi cerdas mau sabar dan buluho punya modal yang selanjutnya yang kelima irsadu ustadin harus ada petunjuknya guru paling tidak kamu punya rujukan yang kamu tanya kalau kamu merasa tidak mampu dalam ilmu itu kehadiran ustad itu penting dan yang terakhir watu lus zaman butuh waktu karena kita harus sabar maka butuh waktu watu lus zaman ya meskipun ini jangan dipakai dalil mahasiswa yang tidak lulus lulus jadi itu tuh lupa kan harus waktunya yang lama pak lu yun nanti kamu bayar lagi lu kan memang harus ada buluho tumpah ada modal itu salah anunya jadi butuh waktu lama bukan dilama-lamain memang untuk mencapai ilmu itu butuh waktu tidak bisa instan jadi butuh kecerdasan butuh ketamaan akan ilmu butuh kesabaran butuh modal butuh petunjuknya guru dan butuh waktu dari itulah modalnya kalau kita ingin jadi ilmuwan terus ini juga diantara syaratnya kita harus tabah dan sabar sabar itu kayak gimana sih katanya Al-Jarnusi yang pertama jangan sampai meninggalkan sesuatu yang belum kita pahami secara sempurna baru ngerti sedikit ganti isu ngerti sedikit ganti isu itu namanya tidak sabar tidak tabah harus sampai tuntas meskipun harus bertahun-tahun makanya tadi di pondok-pondok itu satu kita bisa bertahun-tahun memang pelajarannya selain ilmunya juga ketabahannya kesabarannya istiqomahnya jangan sampai berpindah ke bidang ilmu lain sebelum memahaminya secara tuntas kemudian jangan pindah ke daerah lain kecuali terpaksa ada kan yang suka pindah-pindah kampus aku lihat di sini tidak enak di yang lain pindah-pindah ilmu tidak jelas jadi pasti yang dikejar bukan ilmu yang suka pindah-pindah jadi katanya siapa alasan uji tidak sabar kecuali memang terpaksa kok pindah-pindah salah ambil jurusan pak misalnya saya ternyata tidak bakat sama sekali pak saya itu matematika jelek malah ngambil jurusan matematika tidak bisa saya sekarang itu terpaksa memang pindah tidak apa-apa tapi jangan karena selera wah rasanya kok sekarang ilmu saya yang ini tidak laku pak lebih laku ilmu sana saya pindah saja itu namanya tidak tabah dan tidak sabar diantara yang bikin ilmunya tidak barokah kenapa harus begitu katanya alasan uji karena kalau kita tidak sabaran mengajari sesuatu tidak tuntas loncat-loncat pindah-pindah dapat membuat urusan jadi kacau balau hatimu sendiri tidak tenang waktumu terbuang bahkan gurumu sakit hatinya kamu kamu kok ganti-ganti guru tidak cocok sama aku ya cocok sih ustaz tapi kan tetap gurumu sakit hati diantara jalan ilmunya tidak barokah ini cara milih guru simpel sebenarnya alam auro sama asan alam itu kalau kalian bingung ini kan alternatif guru ini banyak kamu di youtube itu berpuluh-puluh kiai sudah tampil cari guru pilih yang pertama alam itu pasti syukur-syukur kamu menemukan orang yang punya kategori tiga ini full dia juga termasuk yang paling alim paling warok paling tua paling asan asan itu lebih tua paling tua nah itu pilih kalau tidak ada yang atas lebih diutamakan kalau memang tiga-tiganya tidak ada pilih yang lebih alim syukur-syukur bisa dua alim dan warok kalau mungkin memang tiga kalau yang alim tidak ada baru yang kedua yang lebih warok kalau dua-duanya tidak ada saya nyari guru yang pintar tidak ada yang warok tidak ada kurang ajar semua misalnya sangat terpaksa parameternya tinggal satu yang paling tua kenapa karena yang paling tua paling tidak lebih pengalaman misalnya kamu lagi apalah naik kapal naik perahu di tengah laut tidak ada siapa-siapa punya teman mau belajar dari banyak orang ini tidak ada yang pintar tidak ada yang warok tidak ada misalnya cari yang paling tua jadi kalau ada tentang bahasa lebih tua lebih pengalaman dia lebih ngerti macam-macam daripada yang lebih muda tipsnya begitu tapi kalau ada dan bisa cari yang lebih alim aklam lebih bagus lagi aklam dan aurok syukur-syukur yang aklam dan aurok itu lebih tua kalau ada yang masih muda tapi dia aklam pilih yang aklam karena parameter pertama itu keilmuannya orang ini nyari ilmu aklam baru yang aurok aurok itu parameter karakter kepribadiannya aurok itu warok wirai orang yang hati-hati benar sama hidupnya menjaga diri dari dosa itu aurok tidak sembrono itu wirai orang ini lebih terjaga jadi cari yang alim ada alim yang tidak wirai alim yang sembrono menyepilikan dosa-dosa kecil itu tidak wirai namanya tapi kalau tidak ada ya tetap kita pilih alim yang tidak wirai kalau ada dua pak yang satu tidak alim tapi wirai yang satu wirai tapi tidak alim dipilih yang alim karena kita sedang nyari ilmunya oke yang wirai tidak alim kita belajar apanya tidak ada ilmunya tidak mengerti apa-apa kita tidak bisa mengambil apa-apa diambil yang aklam itu caranya milih guru ini bukan mursid nanti kalau di tasawuf ada namanya mursid parameternya beda lagi tapi ini memang untuk ilmu untuk kita belajar jadi aklam aurok dan asan ini caranya pilih teman juga ini kan semuanya teman hati-hati ada teman yang membahayakan cari teman yang tekun warok tadi sama ya warok itu berarti temanmu yang menjaga diri yang jujur dan mudah memahami masalah katanya Zarnoji yang tekun jelas orang tekun itu nular kalau kamu punya teman satu kamar tekun kamu yang tidak tekun itu mesti tidak kerasan di kamar dia nular maka cari teman yang tekun biar kamu ketularan tekun kalau temanmu cengengesan terus lama-lama kamu yang swarius jadi cengengesan makanya katanya Zarnoji yuk cari yang tekun dia akan nulari kamu ketekunannya sama yang wirai jelas orang selalu menjaga diri itu bikin kamu tidak enak sendiri diajak jelek dikit dia tidak mau itu kan tidak enak sendiri paling kamu tidak kuat pindah kos kamu kan golongannya panas kalau ada yang gitu-gitu jadi cari yang warok jujur teman tidak jujur itu paling tidak enak makan hati jadi cari teman yang jujur dan yang terakhir ini mudah memahami masalah jangan cari teman yang telmi telmi bikin capek jadi mahasiswa mahasiswa tipe jerapah otaknya disana disini kita kita ya jauh antara otaknya sama kakinya jadi kalau diajak ngomong lama yang lain sudah selesai ketawa dia baru ketawa belakangan jadi itu ya jadi cari yang lebih mudah itu bikin jengkel yang telmi itu kalau diajak ngobrol itu kosa katanya enggak banyak hah gitu ya jadi ya oke yo syukur-syukur kita bisa ngajari biar enggak telmi tapi kalau kita sendiri enggak mampu kan kalau sama-sama telmi jangan-jangan kita yang ketularan oke cari teman itu jadi yang mudah memahami masalah hindari teman yang pemalas pemalas itu sama nular penganggur penganggur itu bukan enggak punya kerjaan kerjaan itu banyak cuma yang memang menghasilkan uang cuma beberapa orang itu enggak bisa sebenarnya jadi penganggur kecuali memang dia males apa banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan paling enggak baca latihan nulis apapun bersih-bersih itu enggak nganggur tapi kalau lebih suka nganggur padahal banyak yang bisa dikerjakan itu bahaya dia akan nularimu jangan dekat-dekat teman yang pemalas penganggur yang ketika banyak omong ini juga kontraproduktif untuk minatmu nyari ilmu ngobrol terus enggak capek-capek kalau enggak ditanggepi enggak enak ditanggepi kita yang capek itu juga bahaya jadi teman banyak banyak omong teman cerewet itu kan terus suka ganggu suka ngacau suka memfitnah itu apalagi fitnah itu lebih dasyat lagi lebih menyusahkan lagi jadi teman juga mendukung pertumbuhan kualitas keilmuanmu jadi maka hati-hati benar ya kalau sudah terlanjur jadi teman yang punya karakter enggak bagus syukur-syukur kamu bisa bikin dia tobat kalau enggak bisa pelan-pelan cuma jangan jangan terlalu ditunjukkan bahwa wah kamu cerewet bukan temanku sekarang ya jangan gitu pelan-pelan agak dijaga biar kamu enggak terpengaruh karena kita juga butuh jadi orang berkualitas jadi cara milih teman diatur yang benar nah ini ada syair yang sangat terkenal dari taklim jadi ini jadi untuk bisa dapat ilmu katanya Al-Zharnuji ini sudah ngomong prosedur untuk memperoleh ilmu tak akan bisa kau raih ilmu tanpa memakai enam hal akan kukabarkan semuanya padamu dengan jelas yang pertama kecerdasan IQ yuk kita harus punya kapasitas kecerdasan apa harga mati pak IQ itu dengan jelas waktu yang mana tiip buh pintu kecerdasan kecerdasan yang mana se感 instructors Terima kasih.